Intro Halo sahabat Beta, masih bersama kami tentunya di Beta News Jadi hari ini saya sedang berada di Pujaisaran Nongci-Nongci Nah tepatnya ini ada di Desa Megawon, Kabupaten Kudut Nah jadi disini saya ingin meliput salah satu stand yang ada disini Yaitu makanan unik, namanya itu Saku Ngacho Nah penasaran kan seperti apa sih? Untuk itu telah dipilih saya Ya habis itu ini dikasih apa mbak? Dimasukin ke Nori nya, Nori nya sebenarnya sudah digoreng Sama tepung, tepungnya juga khusus Kasih apa? Ini tepungnya pakai tepung khusus Situ ini? Ini namanya mentai kak Kita kasih tengahnya mentai Sampai warnanya keorengan gitu 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 Ide membuat bisnis tako ngacon itu udah sejak kapan sih? Nah, ide itu sebenernya dari mulai Agustus, jadi Agustus itu saya itu kepikiran untuk membuat bisnis, tapi saya cari-cari bisnis apa nih yang bisa lakuin pasang-pasang. Nah, akhirnya saya kepikiran tuh, saya pernah makan takonori juga di Surabaya, di mana tempat saya pria. Nah, di sana saya mencoba itu enak. Nah, saya mau bawa ke kudus makanan takonori itu, dan waktu itu di kudus itu lagi happening mentai ras juga, ras mentai. Jadi, akhirnya saya mau buat sama nasi mentai, tapi saya bentuk dengan takonori. Saya bentuk seperti tako, tapi kulitnya pakai kulit noori. Oke. Jadi, kalau untuk harga di tako ngaco ini mulai dari berapa sih? Nah, untuk harga di tako ngaco ini mulai dari Rp18.000, yaitu varian juga kan. Nah, untuk variannya ABB-nya baru dan untuk varian ABB-nya 19.000. Kalau teman-teman mau ngerasain tako ngaco ini ada di mana? Nah, teman-teman yang mau ngerasain tako ngaco ini bisa datang ke noki-noki putih kartu, gaun, bus. Untuk teman-teman yang mager mau lewat online, kita bisa langkodan dulu. Atau bisa pakai GrabExpress. Itu caranya teman-teman tinggal lihat WA yang ada di Teguh Tako ngaco. Di situ, kalau pesanannya udah selesai, kita kabarin. Di situ, teman-teman bisa pesen di GrabExpress, nick-nya ada di noki-noki. Nomor WA-nya itu 081-225-994-190. Oke. Selamat datang, jadi itu dia perbincangan saya dengan Putri mengenai tako ngaco yang ada di Pujasera Noki-noki. Jadi, tako ngaco itu merupakan salah satu makanannya terbaru yang dikreasikan oleh Putri sendiri, yaitu dengan nasi mentai yang dibentuk seperti tako, yaitu makanan Meksiko. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya dan teguknya, bisa langsung nyobain di Pujasera Noki-noki. Untuk itu, terus ikutin kami dengan channel komentar dan subscribe, karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkenal, serta inspiratif. dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.